Hai Assalamualaikum salam sehat bro sekarang saya akan mengaplikasikan termostat ini ini tipenya kalau enggak salah saya rada lupa ini 1209 atau apa maafkan saya kalau salah termostat dan ini sudah saya bahas dengan melepas R2 disini bisa kalian lihat videonya pada deskripsi kita ke aplikasi saja misalkan termostat ini kita gunakan sebagai charger 12 volt saja agar mudah untuk contoh saya gambar saja yang sebenarnya ini ditulis pin-pinnya ini ini K0 K1 V plus dan GND kemudian ini ada sensor yang digunakan yang bagian atasnya ini ngap jadi sensor yang digunakan bagian atasnya kemudian ini kemudian misalkan ini ini digabung V plus dengan K1 kemudian ini input ground kemudian ini in kemudian ini aki positif negatif negatifnya gabung gambar seperti ini saja oke ini aki input kemudian agar lebih bagus saya tambah meter saja disini voltmeter saya paralel di input seperti ini kemudian yang kalian pahami spesifikasi dari modul ini Oke kita lihat dahulu oke bro kita lihat dahulu data sheet dari kontrolernya tekan selama 5 detik plus dan minus secara bersamaan untuk set kemudian ada yang bisa kita rubah P0 sampai P6 panel itu merupakan mode set pilihan untuk dingin atau panasnya kemudian P1 yang bisa kita set antara 0,1 sampai 15 setan pabriknya dua oke yang lainnya bisa kalian baca dan cara settingnya sudah saya buat videonya oke kita lanjutkan praktek seperti kalian ketahui tadi spesifikasinya P input ini tidak boleh lebih dari 5 volt ingat yang paling penting dalam desain ini input tidak boleh dari 5 volt tapi bebas karena ini mencarger 12 volt artinya Vmax kita buat saja Vmax 20 volt karena inputnya tidak boleh melebihi 5 volt jadi akan saya pasang sensor seperti ini saja disini saja gambarnya saya buat saya buat resistor seperti ini dan untuk pengaman saya tambah resistor 1 kg ke input sensor paham ya bro ke input yang bagian atas ini kemudian ini karena Vmax C20 saya menggunakan oke akan saya gunakan ini 20 kg yang ada saja kemudian agar ini tidak melebihi 5 volt 4K7 jadi 1 per 4 dari tegangan maksimum paham ya bro oke saya cari dahulu oke bro sudah ini sesuai gambar 4K7 yang ini terlihat bro ke ground kemudian yang 20 kg ke VCC VCC inputnya ya benar ini inputnya ya benar ini inputnya input positif dan ini ground positif gabung dengan K1 nanti ini K0 nya ke positif ini hanya saya simulasikan saja kemudian R1 kg ini terlihat bro saya dekatkan dahulu oke kalian perhatikan ini yang 4K7 ke ground ini 20 kg ke VCC ini ke kontrol yang ini oke saya solder dahulu oke bro sudah kalian lihat ujungnya sudah saya solder ke yang sebelah bagian atas kemudian meter saya pasang saya menggunakan voltmeter 2 kabel saja jumper meter 3 kabel agar bisa mengukur 2 kabel jumper yang ini kita short yang kecil ini kita short oke saya pasang saja positif ke positif ingat bro ini hanya simulasi saja tidak begitu rapi jadinya sudah benar semua ini data ini negatif positif saya pasang ini negatif akinya tidak saya pasang ini simulasi saja bro cara settingnya oke jadi ini untuk setting ini untuk display yang ke kaki atau charger cara settingnya kalian perhatikan oke saya set pabrik saja dahulu saya tekan positif negatif bareng ya sudah set pabrik yang kalian perhatikan yaitu misal kita ingin untuk aki 12 volt kita ingin mulai charger pada tegangan 12,5 volt kemudian kemudian cut off nya pada tegangan normalnya 13,8 volt oke untuk amannya jadi kita set di 13,7 saja seperti ini jadi kita set 13,7 cut off nya dan yang kalian perhatikan ini sudah 13,7 artinya jadi pada saat tegangan pada saat V menunjukkan 13,7 volt maka display yang kalian catat 22,6 oke kemudian kita akan mulai charger pada tegangan 12,5 kita set dahulu saya turunkan tegangannya sampai 12,5 oke anggap saja pas 12,5 yang kalian catat pada saat tegangan 12,5 volt maka display menunjukkan 27 dari sini kalian hitung defisiasi nya perbedaannya jadi kita hitung delta nya 27 dikurang 22,6 didapat saya tulis saja 27,0 dikurang 22,6 terlihat loh ini didapat 54,4 benar 26,27 ya benar selanjutnya kita meng-setting ini kalian harus pahami ini cara kerjanya dan cara settingnya videonya sudah saya buat dengan data ini kita set kita lihat setan awalnya 28 yang kita pilih harus C saya pilih C dahulu saya set tekan lebih lama kita pindah ke sorry saya pindah ke C sudah C biarkan save otomatis kemudian yang kita pilih karena saya milih C tegangan 22,6 jadi kita set ini set ini 28 kita ganti menjadi 22,6 saya ulang saya tekan saya ubah 22 22,6 sudah biarkan kemudian deviasinya di P saya lupa ini saya pilih dahulu P1 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 enter ini 2 kita ubah ke 4,4 oke sudah kita lihat lagi set yang awal 22,6 kemudian set deviasinya 4,4 oke kita buktikan kalian lihat sudah menyala indikator relay aktif artinya sedang charger perhatikan akan saya coba naikkan tegangannya secara perlahan sampai nanti indikatornya off saya naik yang kalian perhatikan ini tegangannya ya benar sudah cut off 13,8 paham ya bro caranya men-setting jadi pada saat setelah di-setting ini kalian jangan perhatikan karena nilai ini bisa berapa saja tergantung nilai resistor yang kita gunakan atau tegangan yang kita detect paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih